Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada Di video kali ini, saya akan membahas Mob Psycho 100 Season 2 bagian yang keempat Tapi sebelum itu, saya sarankan teman-teman untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu Link videonya ada pada kolom deskripsi di bawah Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Sebelumnya, Mob sangat dikejutkan ketika melihat rumahnya yang sudah terbakar Dia juga hampir saja hilang kendali ketika melihat semua keluarganya sudah hangus terbakar Beruntungnya, Ekubo langsung menenangkannya Dan memberitahukan jika yang dilihatnya bukanlah jasad manusia melainkan hanya sebuah boneka Ekubo juga berpikir jika ada eksper lain yang ingin mengelabui Mob Dan tak butuh waktu lama, Mob berhasil menemukan dua eksper tak jauh dari rumahnya menggunakan kekuatannya Di saat melihat Mob, kedua eksper itu pun langsung menyerangnya Dengan mudahnya, Mob bisa mengalahkan mereka berdua Salah satu dari mereka lalu mengatakan jika Mob sudah salah paham Yang mana mereka sebenarnya baru saja mau menyerang rumah Mob Namun saat ditanyai lebih lanjut, pria itu langsung jatuh pingsan Sesaat kemudian, Koyama dan Sakurai tiba-tiba datang menjemput Mob Mereka adalah mantan anggota organisasi cakar yang sudah bertobat Mob lalu dibawa ke tempat di mana Regen dan yang lainnya berada Di tempat itu, Ekubo lalu menceritakan kepada mereka semua apa yang baru saja terjadi Setelah itu, Regen lalu mengatakan jika keluarga Mob mungkin baik-baik saja Dan juga kemungkinan ada orang yang sudah menyelamatkan keluarganya Mendengar itu lantas membuat Mob sangat lega dan langsung jatuh pingsan Semua mantan anggota divisi 7 organisasi cakar ternyata sudah berguruk kepada Regen Sejak Regen mulai terkenal dan juga masuk ke televisi Yang mana mereka ingin kekuatan mereka bermanfaat bagi masyarakat Selain itu, mereka juga memberitahukan jika orang-orang dari markas pusat organisasi cakar yang sudah menyerang mereka Mereka juga orang yang sama yang sudah menyerang Mob dan juga menyerang kantor Regen Sesaat berselang, Teruki tiba-tiba datang ke tempat itu Serta membawa salah satu orang dari markas pusat organisasi cakar untuk diinterrogasi Yang mana terkuat jika bos dari organisasi itu sudah berkeliling dunia untuk merekrut para esper yang kuat Sementara itu di tempat lain Bos organisasi cakar yaitu Suzuki Toichiro Sedang memberikan arahan kepada semua esper yang sudah direkrutnya Yang mana mereka berencana melancarkan sebuah revolusi untuk menguasai dunia Mereka juga menyiarkan hal itu secara online kepada semua orang Di lain sisi terlihat Ritsu bersama dengan Shio Dia adalah putra Suzuki yaitu sang pimpinan organisasi cakar Yang sangat menentang rencana sang ayah untuk menguasai dunia Ternyata sebelumnya dia datang untuk menyelamatkan Ritsu dan kedua orang tuanya Dia juga lah yang sudah menempatkan boneka manusia di rumah Mob Agar orang-orang dari organisasi cakar berpikir jika Mob dan keluarganya sudah tewas Sementara itu di tempat yang berbeda Para esper rekrutan Suzuki mulai diberikan arahan untuk melakukan pemberontakan Yang mana satu dari anggota mereka harus mengalahkan seribu tentara atau polisi yang ada di negara itu Mengingat mereka semua yang hanya berjumlah 600 orang Namun ada sekelompok esper yang sangat pesimis dengan rencana revolusi itu Mereka malah hendak memberontak dari organisasi itu dan ingin menghancurkannya Semula mereka bisa mengalahkan satu persatu para petinggi divisi organisasi itu Namun ketika berhadapan dengan pasukan utama dari organisasi cakar Mereka sama sekali tak berdaya Di tempat yang berbeda sang Perdana Mekris sedang memberikan pidatannya di hadapan semua orang Namun secara tiba-tiba Salah seorang dari pasukan utama organisasi cakar bernama Simajaki tiba-tiba muncul di tempat itu Semua anggota keamanan kemudian coba menangkap dan menyerang Simajaki Namun tak ada satupun dari mereka yang bisa melukai dan bahkan mengenainya Setelah itu Simajaki langsung membawa Sang Perdana Mekris pergi dari tempat itu menggunakan teknik teleportasinya Simajaki lalu menjelaskan jika mereka akan menjadikan Sang Perdana Mekris menjadi Sandra Di tengah-tengah pembicaraan mereka seseorang tiba-tiba langsung menyerangnya Dan ternyata dia adalah Teruki Pertarungan yang sangat senit pun terjadi di antara mereka Namun Teruki sangat kewalahan menghadapi teknik teleportasi milik Simajaki Bahkan teknik penghalang terbaru milik Teruki bisa dengan mudah ditembus oleh Simajaki Dan membuatnya kalah telak dalam pertarungan itu Tak lama berselang kabar tentang penculikan Sang Perdana Mekris sudah tersebar di seluruh kota Sementara itu Teruki sangat syok atas kekalahannya Dia juga memberitahukan tentang laon kuat yang baru saja dihadapinya Hal itu lantas membuat mereka semua mulai merasa panik Sementara itu mob sudah beberapa hari belum juga bangun dari tidurnya Sedangkan itu organisasi caker baru saja mengambil alih gedung tertinggi di kota rempah Para polisi dan tentara juga mulai memblokade di area sekitar gedung itu Namun para eksper rekrutan Suzuki dapat dengan mudah menghancurkan blokade pertahanan mereka Di tengah-tengah kekecauan itu Regen malah bersantai memakan mie Sedangkan semua orang yang bersamanya terlihat sangat panik Regen merasa jika mereka hanya bisa bersembunyi dan menyerahkan semuanya kepada kepolisian dan juga militer Terlebih lagi mob yang saat ini tak bisa mereka andalkan Namun para mantan anggota Divisi 7 menolak untuk berdiam diri Mereka lalu berencana hendak menyerang langsung markas organisasi cakar Sesaat kemudian Regen tiba-tiba mendapat panggilan telepon dari kantor asuransi Dia dikabari jika uang asuransi atas kebakaran kantornya tak dapat dicairkan Dikarenakan penyebab kebakarannya yang tidak diketahui Mendengar itu lantas membuat Regen sangat marah Dalam sekejap dia pun langsung berubah pikiran Dengan semangat berapi-api dia kemudian mengatakan Akan memimpin mereka semua untuk menyerang markas organisasi cakar Hal itu dilakukannya agar bisa menyeret orang yang sudah membakar kantornya ke kantor asuransi Di tengah kota Shiodan Ritsu dihadang oleh salah satu pasukan utama dari organisasi cakar Dia bernama Minegishi sang eksper pengguna tumbuhan Sementara itu Regen mulai menyusun rencana untuk melakukan penyerangan Dia juga membagi mereka semua menjadi dua tim Yang mana sebagian dari mereka akan mengalihkan perhatian para eksper dari organisasi itu Sedangkan yang lainnya akan menyusun melalui gorong-gorong yang ada di bawah kota Namun tak lama setelah itu orang-orang dari organisasi cakar berhasil menemukan markas persembunyian mereka Regen lalu coba membawa mob untuk bersembunyi namun usahanya sia-sia Beruntungnya Regen masih bisa mengelabui mereka Menggunakan parfum kutukan yang bisa membuat gejala kantuk yang sangat berat Sialnya salah satu dari mereka tiba-tiba saja terbangun dan langsung menyerang Regen Dengan cepat Ekobo kemudian merasuki tubuh mob yang sedang tertidur dan coba melawannya Namun Ekobo sama sekali bukanlah tandingan bagi pria berotot itu Tak punya pilihan lagi Ekobo lalu pergi melarikan diri dari tempat itu Namun pria berotot itu tak juga berhenti mengejarnya Ekobo kemudian coba berbaur ke dalam keramaian untuk mengelabuinya Namun secara kebetulan juga Ekobo melihat Subomi yang ada di tempat itu Hal itu lantas membuatnya sangat panik dan tak ingin terjadi apa-apa kepada Subomi Dengan cepat dia coba menghadang pria itu menggunakan kekuatan penghalangnya Sayangnya penghalang Ekobo tak bisa menahan pukulan pria itu Sampai-sampai membuatnya terbang jauh dan keluar dari dalam tubuh mob Teman-teman mob dari klub pengembangan tubuh kemudian tak sengaja menemukan tubuh mob yang terjatuh Mereka lantas berpikir jika pria itulah yang sudah melakukan hal itu kepada mob Namun pria itu malah mengajar mereka satu persatu Setelah itu dia lalu hendak menghabisi mob Dengan sekuat tenaga Kapten Musashi kemudian coba melindungi mob Sampai-sampai membuat tubuhnya remuk diinjak oleh pria itu Namun secara tiba-tiba Ekobo langsung merasuki tubuh Kapten Musashi Berkat kekuatan otot yang dimiliki oleh Kapten Musashi Ekobo juga bisa meningkatkan kekuatannya Bahkan dengan mudahnya dia bisa mengalahkan pria jahat itu Teman-temannya lantas berpikir jika Kapten Musashi lain sudah mengalahkannya Sesaat kemudian mob tiba-tiba terbangun dari tidur panjangnya Sementara Teruki dan yang lainnya dihadang oleh para esper dari organisasi CAKAR Hal yang serupa juga terjadi pada tim Gorong-Gorong yang diperintahkan oleh Regen Yang mana rencana mereka sudah ketahuan dan langsung dihadang oleh Simajaki Di tempat yang berbeda Ritsu dan Xiao sudah sampai tepat di depan markas organisasi CAKAR Sementara itu teman-teman Xiao yang menggantikannya melawan Menegisi sungguh tak berdaya Di lain sisi Teruki dan yang lainnya sudah berhasil mengalahkan para esper yang menghadang mereka Nasib berbeda justru dialami oleh tim Gorong-Gorong Yang mana mereka semua sudah dikalahkan oleh Simajaki Sementara itu Ritsu meminta Xiao untuk masuk dan segera menghentikan ayahnya Sedangkan dirinya yang akan melawan Simajaki yang sudah menghadang mereka Namun Ritsu sama sekali bukanlah lawan yang setimpal bagi Simajaki Di tengah kota Mob melihat para esper organisasi CAKAR yang sedang menjarah toko Mob kemudian coba memperingatkan mereka agar tak menggunakan kekuatan fisik mereka kepada orang lain Namun mereka malah mengolok-olok dan juga mentertawai Mob Hal itu lantas membuat Mob sangat marah Bahkan aura kemarahannya saja sampai membuat mereka sangat ketakutan Di saat yang bersamaan Minigisi tiba di tempat itu dan langsung menyerang Mob Mereka semua lalu menyerang Mob secara bersamaan Hal itu lantas membuat Mob sedikit kewalan Namun tiba-tiba Matsuo muncul dan langsung mengeluarkan semua rojahat miliknya Hal itu lantas membuat banyak dari mereka lari ketakutan Namun semua serangan rojahat itu tak ada apa-apanya bagi Minigisi Tak sengaja sebuah botol milik Matsuo kemudian terjatuh Dan diambil oleh salah satu esper di tempat itu Dengan sangat panik Matsuo coba memperingatkannya agar jangan menyentuh benda itu Tapi konyolnya pria itu tak peduli dan malah memecahkannya Dalam sekejap mereka pun langsung jatuh pingsan Dan ternyata botol itu bersihkan roh Mogami Kenji yang sangat kuat yang sudah dikalahkan oleh Mob sebelumnya Setelah itu Mogami Kenji lalu hendak membunuh Minigisi Mob yang melihat itu kemudian meminta Mogami untuk menghentikannya Mob berkata jika Minigisi juga manusia yang bisa berubah Hal itu kemudian diikuti oleh Minigisi yang berjanji tak akan berbuat jahat lagi Mogami yang sudah terkena jurus ceramah dari Mob lantas tak bisa berbuat apa-apa lagi Dia kemudian melepaskan Minigisi dan pergi meninggalkan mereka Di lain sisi Ritsu masih berjuang mati-matian menghadapi Shimajaki Sesaat kemudian Shimajaki lalu hendak membunuh Ritsu Beruntungnya Teruki dan yang lainnya sudah tiba dan langsung menyelamatkannya Mereka lalu coba menyerang Shimajaki secara bersamaan Namun Shimajaki bisa menghindari semua serangan kombo mereka dengan kekuatan teleportasinya Genda di demikian mereka tak mau menyerah dan terus menyerang untuk memocokannya Sedangkan itu Shou sudah berhasil masuk dan akhirnya bertemu dengan sang ayah Sang ayah lalu meminta Shou untuk berhenti menghalanginya Namun Shou tak peduli dan langsung menyerangnya Namun Shou sama sekali bukanlah tandingan bagi ayahnya Shou kemudian coba menyerang sang ayah dengan jurus pamungkasnya Yaitu bom energi yang sudah disimpannya selama 3 bulan Namun tiba-tiba seorang pria berpayung muncul dan dapat dengan mudah menahan serangan Shou Dia adalah siri jawa tangan kanan Suzuki Siri jawa lalu membujuk Shou untuk kembali kepada mereka Namun Shou Juki berkata jika hal itu sia-sia karena Shou sudah memberontak Shou Juki lalu memberitahukan kepada Shou alasan sesungguhnya berkeliling dunia Yang mana sebenarnya dia ingin mencari esper yang lebih kuat darinya Namun tak ada satupun yang bisa ditemukannya Dan itu membuat tekadnya untuk menguasai dunia semakin kuat Mendengar itu lantas membuat Shou berpikir jika ayahnya sudah gila Namun berbeda dengan siri jawa yang malah sangat kagum kepada Shou Juki Si Majaki pun sangat yakin jika dia sudah memenangkan pertarungan itu Namun tidak ketika Mok mulai menginjakkan kakinya ke tempat itu Si Majaki bahkan sampai merasakan energi yang sangat besar mulai mendekatinya Hal itu lantas membuatnya sangat bersemangat untuk melawan Mok Namun tanpa disadarinya Regen tiba-tiba muncul dan langsung melancarkan pukulan pertahanan dirinya kepada si Majaki Si Majaki pun sangat tak percaya ada esper yang bisa menghilangkan hawa keberadaannya seperti Regen Dia juga semakin panik ketika Mok memanggil Regen sebagai guru Tak punya pilihan lagi si Majaki pun langsung menyerah Namun hal itu malah membuat Mok semakin marah karena si Majaki berkata jika dia hanya bersenang-senang Melihat kemarahan Mok dengan cepat si Majaki pun langsung melarikan diri Setelah itu Mok lalu berkata jika dia akan pergi sendirian untuk menghadapi bos organisasi cakar Hal itu dikarenakan semua orang sudah terluka parah selain dirinya Semula hal itu sangat ditentang oleh adik dan teman-temannya Namun mereka tak bisa lagi mencegahnya Ketika Mok berkata jika mereka hanya akan membebaninya Tak punya pilihan lagi Regen lalu meminta Ikubo untuk mengikuti Mok Di saat baru memasuki tempat itu Mok langsung dihadang oleh Seri Jawa Mok lalu memperingatkan Seri Jawa atas kejahatan yang sudah mereka lakukan Namun Seri Jawa tidak memperdulikannya Dia sangat percaya kepada Sujuki yang mengatakan jika menguasai dunia membutuhkan pengorbanan Kemudian kita akan dibawa kembali ke 3 tahun yang lalu Seri Jawa adalah seorang pemuda yang sudah mengurung dirinya selama belasan tahun di kamarnya Sampai Sujuki kemudian datang menemuinya Dan memberitahukan jika dia juga seorang eksper sama seperti Seri Jawa Seri Jawa lalu berujar jika dia merasa sangat pusing di saat keluar dari dalam kamarnya Mendengar itu Sujuki lalu memberikan sebuah payung kepada Seri Jawa Dia meminta Seri Jawa untuk membayangkan jika dirinya sedang berada di kamar di saat membawa payung itu Selain itu Sujuki juga berjanji jika Seri Jawa akan baik-baik saja jika bersamanya Setelah mendengar semua itu Mok lalu berkata jika Sujuki hanya memanfaatkannya Hal itu lantas membuat Seri Jawa sangat marah dan langsung menyerang Mok Pertarungan yang cukup singit pun terjadi di antara mereka Namun tiba-tiba Seri Jawa sangat panik dan juga langsung meledak ketika dia terpisah dengan payungnya Mok pun akhirnya tersadar jika Seri Jawa sangat cemas Dia kemudian coba menyedarkan Seri Jawa Menggunakan jurus ceramah yang sering digunakan oleh Regen kepadanya Mok juga mengatakan jika orang-orang dari organisasi cakar bukanlah teman Seri Jawa Mendengar itu lantas membuat Seri Jawa sangat marah Dia merasa jika Mok tak mengetahui apapun tentang kehidupannya Yang mana pada masa lalu dia selalu dianggap aneh dan tak mempunyai teman sama sekali Hingga akhirnya Sujuki datang dan menjadi orang pertama yang mau menerimanya Dengan rasa amarahnya Seri Jawa lalu menyerang Mok dengan seluruh kekuatannya Namun secara mengejutkan Mok bisa menahan serangan Seri Jawa dan bahkan menyerap semua energi miliknya Hal itu lantas membuat Seri Jawa tak bisa berkata apa-apa Sementara itu Mok akhirnya bisa merasakan kesedihan di dalam energi milik Seri Jawa Dia lalu mengembalikan energi itu kepada Seri Jawa Di saat yang bersamaan Seri Jawa juga bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh Mok sama seperti dirinya Dan hal itu akhirnya membuatnya mengerti Di tempat yang berbeda Sio sungguh tak berdaya lagi menghadapi ayahnya Sang ayah kemudian memberitahukan sebuah rahasia kepada Sio Yang mana proyek untuk membangkitkan kekuatan esper pada manusia biasa yang selama ini dia kerjakan tak ada yang berhasil Dan para esper yang direkrutnya ternyata menggunakan kekuatannya Itu merupakan kemampuan Suzuki yang bisa memberikan kekuatannya kepada orang lain Sesaat kemudian Suzuki kembali menyerap kekuatan dari para esper organisasi itu yang sudah dikalahkan Melihat itu Sio pun akhirnya tersadar jika ayahnya bukanlah manusia biasa Sesaat kemudian Mok akhirnya tiba di tempat itu Dan ternyata sebelumnya Seri Jawa sudah mencertakan semuanya kepada Mok Lagi-lagi Mok kembali menggunakan jurus ceramannya kepada Suzuki Alih-alih mendengarnya Suzuki malah mentertawainya Namun tiba-tiba Suzuki pun sangat terkejut Ketika Mok memberikan sedikit kekuatannya kepada Sio Hal itu juga membuatnya sangat marah Karena ada orang yang mempunyai kekuatan yang sama seperti dirinya Tanpa basa-basi dia pun langsung menyerang Mok Namun Mok sama sekali tak mau melawan dan hanya menahan serangannya Alhasil Mok pakirnya diajar sampai babak belur Setelah itu Suzuki lalu hendak membunuh Mok Namun tiba-tiba Regen muncul di tempat itu dan langsung memperingatkan Suzuki Regen lalu menggunakan teknik tipu dayanya kepada Suzuki Dengan mengatakan jika dia mempunyai empat cara untuk mengalahkan Suzuki Tapi secara tiba-tiba Regen langsung menyerang Suzuki dengan jurus pukulan kekerasan miliknya Sayangnya hal itu sia-sia dan tak berguna sama sekali Suzuki yang sudah sangat kesal pun langsung menyerang Regen tepat di depan mata Mok Tapi beruntungnya Regen masih bisa terselamatkan berkat bantuan seri Jawa Sesaat kemudian Mok tiba-tiba terbangun dengan semua rasa amarha di dalam dirinya Dengan cepat dia langsung melindungi mereka berdua dari serangan Suzuki Sementara itu Minigishi langsung menangkap Regen dan seri Jawa yang terjatuh dari atas menara Suzuki yang melihat semua anggotanya sudah berdianak tak punya pilihan lagi Dia kemudian menyerang mereka semua secara membabi buta Namun Mok tak tinggal diam dan coba menghentikannya Pertarungan yang sangat sangat pun terjadi di antara mereka Bahkan semua teman-teman Mok tak percaya dengan apa yang mereka saksikan Mok kemudian coba mengurung Suzuki menggunakan bangunan-bangunan yang ada di kota itu Sesaat mereka berpikir jika Suzuki sudah di kalahkan Namun berbeda dengan So yang memberitahukan jika ayahnya masih hidup Dan benar saja Tiba-tiba saja Suzuki keluar dan langsung menyerang Mok Kali ini dia sudah sangat marah Dia pun terus menyerang Mok secara bertubi-tubi Suzuki bahkan sampai menggunakan kekuatan penuhnya hingga membuatnya berubah wujud Pertarungan yang sangat epik dan juga sangat sengit pun terjadi di antara mereka Namun tiba-tiba Suzuki mengalami gejala aneh pada tubuhnya Dia tak bisa lagi mengendalikan kekuatannya Dan membuat semua energi di dalam tubuhnya akan meledak Mok yang tersadar akan hal itu dengan cepat memberitahukan teman-temannya Dia juga meminta mereka semua untuk pergi jauh karena tempat itu akan segera meledak Setelah itu Mok lalu kembali kepada Suzuki Suzuki yang sudah tak berdaya lagi kemudian menyerangkan Mok untuk segera membunuhnya Namun secara tak terduga Mok malah membuat sebuah perisai untuk dirinya dan juga Suzuki Dia berniat menahan ledakan itu bersama Suzuki Walau Suzuki sudah memperingatkannya tapi Mok tidak memperdulikannya Mok berkata jika dia tak akan meninggalkan Suzuki dan menderita sendirian Mok juga mengatakan jika dia ingin menolong Suzuki Mendengar itu seketika saja Suzuki kembali mengingat masa lalunya Semula kehidupannya bersama istrinya dan juga pukerannya Shou baik-baik saja Namun semuanya perlahan berubah ketika Suzuki sangat berambis ingin menguasai dunia Sang istri yang sudah tak tahan lagi dengan perilaku Suzuki lalu pergi meninggalkannya Sesaat kemudian Mok coba menyerap semua energi yang ada di dalam tubuh Suzuki Namun tiba-tiba ledakan besar pun terjadi dan langsung menghancurkan seisi kota itu Beberapa waktu kemudian Richard dan teman-temannya menemukan Mok yang berhasil selamat Pada keesokan harinya Semua orang sangat dikejutkan dengan munculnya sebuah brokoli raksasa yang tumbuh di tengah kota Sementara itu Suzuki ternyata berhasil selamat dan sudah ditangkap Sebelum dibawa Suzuki lalu meminta si rejawa untuk tidak mengkhawatirkannya lagi Namun dia meminta si rejawa untuk berhati-hati Agar dirinya tidak dimanfaatkan lagi oleh orang lain Suzuki juga meminta maaf kepada Shou Atas apa yang terjadi pada ibunya dan juga keluarga mereka Sementara itu di tempat yang berbeda Mok bersama Regen mulai membereskan kantor baru yang diberikan oleh pihak asuransi kepada mereka Yang mana setelah diselidiki Kebakaran kantor sebelumnya ternyata diakibatkan oleh kursi lighting listrik biasa Sesaat Mok tiba-tiba teringat akan sesuatu Yaitu benih brokoli yang pernah diberikan Regen sebagai bayarannya Ternyata selalu dia simpan di kantong seragam sekolahnya Dan karena ledakan energi besar di malam sebelumnya Benih itu kini sudah tumbuh menjadi brokoli reksasa yang ada di tengah kota Sesaat kemudian si rejawa datang ke tempat itu Ternyata Regen sudah menawarkan si rejawa untuk bekerja padanya Dan film pun berakhir Baiklah teman-teman sekian alur cerita Mob Psycho 100 season 2 bagian yang keempat Dan sekaligus penutup pada season yang kedua Jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Baiklah saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!